Kembali bersama kami di Nuansa Lampung. Bagi kalian semua, jangan lupa like and subscribe ya. Islam di Lampung adalah agama mayoritas di provinsi paling selatan Pulau Sumatera tersebut. Terdapat sekitar 83,64% dari total penduduknya yang memeluk agama ini. Sedangkan bagi ulun Lampung atau orang Lampung, Islam adalah satu kesatuan dengan adat Lampung yang tak bisa dipisahkan. Berikut sejarah masuknya Islam di Lampung. Islam masuk melalui tiga penjuru. Barangkali tidak semua orang mengetahui agama Islam masuk Lampung sekitar abad ke-15 melalui tiga pintu utama. Dari arah barat, Minangkabau, agama ini masuk melalui Belalau, Lampung Barat. Dari utara, Palembang, melalui Komering pada masa Adipati Arya Damar, 1443. Dan dari arah selatan, Banten, oleh Fatahilah atau Sunan Gunung Jati. Melalui Labuhan Maringgai di Keratuan Pugung, 1525. Dari ketiga pintu masuk agama Islam itu, yang paling berpengaruh melalui jalur selatan. Ini bisa dilihat dari situs-situs sejarah seperti Makam Tuh Bagus Haji Muhammad Saleh di Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat. Makam Tuh Bagus Mahdum di Kuala, Teluk Betung Selatan. Dan Makam Tuh Bagus Yahya di Lempasing. Kahuripan diduga keduanya masih keturunan Sultan Hasanuddin dari Banten. Di Ketapang, Lampung Selatan, terdapat Makam Habib Ali bin Alwi Alidrus. Selain itu, menurut Buku Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Lampung Buku II, Terbitan DHD Angkatan 45 Lampung tahun 1994, halaman 49-53, disebutkan pada sekitar abad 18, sebanyak 12 orang penggawa dari beberapa kebuayan di daerah ini mengunjungi Banten untuk belajar agama Islam. Mereka adalah penggawa dari bumi-pemuka bumi, penggawa dari buai subing, buai berugu, buai selagai, buai aji, buai teladas, buai bugis, buai megaputi, buai muyi, buai cempaka, buai kametaro, dan buai bungo mayang. Di Belalau, Islam dibawa empat orang putra Pagaruyung, Minangkabau. Sebelumnya, di wilayah ini telah berdiri sebuah kerajaan legendaris bernama Sekalabrak dengan penghuninya suku Bangsatumi, penganut animisme. Bangsatumi mengagungkan sebuah pohon bernama Belasa Kepampang atau Nangka Bercabang. Konon, pohon ini memiliki dua cabang, satunya Nangka dan sisi yang lain adalah Sebukau, sejenis kayu bergetah. Keistimewaan pohon ini, jika terkena getah kayu Sebukau bisa menimbulkan koreng dan hanya dapat disembuhkan dengan getah Nangka di sebelahnya. Islam masuk melalui budaya setempat. Meskipun penyebaran agama Islam di Lampung dominan melalui selatan, Banten, bukan berarti bisa menjama seluruh daerah di Lampung. Dari utara misalnya, Islam mudah masuk dari Pagaruyung, Minangkabau. Dari utara Islam masuk dari Palembang melalui Komering. Dari utara Islam dibawa empat putra Raja Pagaruyung Maulana umpung Negalang Paksi. Fase ini menjadi bagian terpenting dari eksistensi masyarakat Lampung. Kedatangan keempat umpung ini merupakan kemunduran dari Kerajaan Sekalabrak Kuno atau Buaitumi yang merupakan penganut Hindu Bairawa Animisme. Momentum ini sekaligus tonggak berdirinya ke paksian Sekalabrak atau Paksi Pasekalabrak yang berasaskan Islam. Empat putra Maulana umpung Negalang Paksi adalah umpung Bejalandiwe. Keempatnya yaitu umpung Belunguh, umpung Nyerupa dan umpung Pernong. Umpung berasal dari kata Amputuan, bahasa Pagaruyung, sebutan bagi anak Raja-Raja Pagaruyung Minangkabau. Di Sekalabrak keempat umpung tersebut mendirikan suatu perserikatan yang dinamai Paksi Pah yang berarti empat serangkai atau empat sepakat. Setelah perserikatan ini cukup kuat suku bangsa Tumi dapat ditaklukan dan sejak itu berkembanglah Islam di Sekalabrak. Pemimpin buai Tumi dari kerajaan Sekalabrak saat itu wanita yang bernama Ratu Sekerumong yang pada akhirnya dapat ditaklukan perserikatan Paksi Pak. Sedangkan penduduk yang belum memeluk Islam melarikan diri ke pesisir Krui dan terus menyeberang ke Jawa dan sebagian lagi ke Palembang. Agar syiar agama Islam tidak mendapatkan hambatan, pohon belasa kepampang yang disembak suku bangsa Tumi ditebang untuk kemudian dibuat pepadun. Pepadun adalah singgah sana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan saibatin raja-raja dari Paksi Pak Sekalabrak serta keturunannya. Ditebangnya pohon belasa kepampang ini pertanda jatuhnya kekuasaan Tumi sekaligus hilangnya animisme di kerajaan Sekalabrak, Lampung Barat. Islam juga erat kaitannya dengan adat dan budaya Lampung. Sebagai cikal bakal masyarakat suku Lampung, Paksi Pak Sekalabrak memasukkan nilai-nilai keislaman dalam semua peristiwa dan upacara adat. Hampir tidak ada acara adat yang tidak berbau Islam. Mulai dari kelahiran anak sampai perkawinan dan kematian selalu bernuansa Islam. Menurut Kitab Kuntara Raja Niti, orang Lampung memiliki sifat-sifat piil pusang giri, malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri. Juluk adok, mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya. Namu ini mah, saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu, Nengah Nyampur aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis, Sakai Sambayan, Gotong Royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya. Semua sifat itu fondasinya adalah Islam. Sedangkan pengaruh agama Islam dari arah Palembang, masuk lewat Komering. Ketika itu Palembang diperintah Arya Damar, diperkirakan Islam masuk dari utara di bawah Minak Kemalabumi atau yang juga dikenal dengan nama Minak Patih Prajurit. Makamnya berada di Pagar Dewa Tulang Bawang Barat bersebelahan dengan Makam Tubagus Haji Muhammad Saleh dari Banten yang juga tokoh penyebar agama Islam di daerah ini. Dari selatan, Banten, Islam diperkirakan di bawah Fatahilah atau Sunan Gunung Jati melalui Labuhan Maringgai, sekarang tepatnya di Keratuan Pugung. Di sini konon Fatahilah menikah dengan putri sinar alam yang merupakan anak ratu Pugung. Dari pernikahan ini melahirkan anak yang diberi nama Minak Kemala Ratu, yang kemudian menjadi cikal bakal keratuan darah putih dan menurunkan Radin Inten Pahlawan Lampung yang juga tokoh penyebar Islam di pesisir. Nisan yang bercorak Kerajaan Samudera Pasai, salah satu pintu masuknya Islam ke Lampung dari bagian selatan sekitar abad 15. Saudagar yang berniaga di Malaka, tepatnya di Kerajaan Samudera Pasai, memberi pengaruh Islam di sana. Ada dua jejak masuknya Islam dari arah Malaka itu adalah Batu Nisan di Lampung Selatan, yaitu di Kampung Muara Batang dan Wonosobo, Tanggamus. Peninggalan abad 15 sebagai pertanda Islam masuk ke sana antara lain Al-Quran bertulis Tangan Kuno dan Perjanjian Banten-Lampung. Perjanjian Persaudaraan itu ditulis menggunakan bahasa Arab. Selain itu, bukti lain adalah Undang-Undang Adat atau Kuntara Rajaniti. Undang-Undang ditulis dalam dua versi yakni berbahasa Banten dengan Aksara Arab dan Bahasa Lampung dengan Aksara Lampung. Bagi kalian semua, jangan lupa like and subscribe ya!